3 pemain timnas yang tampil buruh di laga Indonesia VS Timor Leste. Nomor 1 gagal cetagol ke gawang kosong. Tim nasional Timnas Indonesia memang berhasil meraih kemenangan saat melawan Timor Leste di FIFA Match Day. Pada Kamis 27 Januari 2022 malam WIB. Namun kemenangan 4-1 yang diraih skuad Garuda itu kurang sempurna karena ada beberapa pemain yang tampil buruk. Gara-gara pemain yang tampil kurang menggigit itu, alhasil timnas Indonesia tak bisa meraih hasil maksimal saat melawan Timor Leste. Malahan pasukan Sintayong sempat tertinggal 0-1 di babak pertama. Beberapa pemain yang tampil buruk tersebut pun coba ditarik di babak kedua oleh Sintayong. Alhasil timnas Indonesia pun bisa mencetak 4 gol dan akhirnya menang 4-1. Lantas siapa saja pemain tersebut? Edo gagal bermain baik dan disebut-sebut menjadi biang telah di timnas Indonesia bisa kebobolan. Sebab ketika pemain Timor Leste, Paulu Gali mencetak gol di menit 35, Edo dianggap telah gagal kembali ke posnya untuk menghalangi serangan balik Paulu Gali. Paulu Gali yang bebas dengan mudah menalukan Alpiandra Dewanga dan akhirnya menipu kiper timnas Indonesia, Syahrul Fadil. Selain gol itu, Edo juga salah memberikan umpan yang berujung memberikan bola muda untuk Timor Leste untuk melakukan serangan balik. Untungnya, kala itu Syahrul berhasil menghentikan Paulu Gali meski harus menerima kartu kuning dan penalti. Hebatnya tendangan penalti Paulu Gali berhasil dihentikan Syahrul dan membuat babak pertama berakhir masih 0-1 untuk ketertinggalan timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, Edo langsung digantingkan Pratama Arhan yang justru mampu menjadi bintang di laga tersebut. Hanis dimasukkan Sintayong di awal babak kedua dengan maksud untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Namun nyatanya Hanis justru tak memberikan konstribusi apa-apa. Hanis bermain buru dan tak bekerja selayaknya penyerang yang haus akan gol. Sejumlah peluang terbuang begitu saja oleh Hanis. Deddy Setiawan menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia saat melawan Timor Leste. Bagaimana tidak Deddy tampil sangat mengecewakan di lini depan timnas Indonesia. Beberapa peluang emas terbuang begitu saja. Salah satunya saat Deddy Setiawan mendapat peluang emas melalui umpan silang Riki Kambuaya di menit 27. Deddy Setiawan gagal mengonversikannya menjadi gol. Saat itu Deddy Setiawan kurang cepat menjangkau bola yang bergulir di depan gawang kosong. Deddy lantas dengan Hanis yang ternyata sama-sama buruknya dengan dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!